hai 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 video aktivitas Oke pohon-pohon kayu putihnya seperti ini ya Nah ini proses pembuatan kayu putih ya penyulingannya ketunggu yang sangat besar hai 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 sekarang kita sudah masuk ke berbatasan bergambungan jenisnya masuk ke wilayah susanan ya di sini sudah tidak sudah ada rumah ya tapi disini ditanam nih hai 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 pepohon jadi bener-bener di tengah ya kita terlukan senyum tak pernah pergi langit biru sinar di hati rasa bahagia tak terganti hai 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 kicau burung-burung bersama kita takkan pernah kemudian aktivitas berikutnya Oke anak-anak berlari debas di lapangan rumput tanah wajah jelas senyum asiknya yang ini lusukan di pertampungan ya jadi yang sangat terpencil ini ada di berbatasan dan tetap saja Jumani mau masuk ke arah tawar dan disini di perhutanan kayu putih ya dan ini milik perhutanan ya jadi ini sangat luas ya sangat luas kalau tidak kondisinya seperti ini kemudian ku tahu hari yang selalu ada sangat rendah selanjutnya kicau burung-burung bersama kita sejuk beringin dan sangat rendu tetap apa ya bisa dikirim mati ini tiada hari ke hari disini bener-bener menyenangkan ini tetap berbunga anginnya lumayannya ini spoi spoi suasananya sangat bener-bener indah ya indah menawan seperti inilah kehidupan di daerah terpencil ya antara desa dan hutannya itu banyak tangki ini kelihatannya hutan kayu putih ini sangat kuas ya berpuluh-puluh hektare dan ini bentilik berhutannya ya teman-teman sangat luas dan ini semuanya hampir tanaman kayu putih nah ini pohon-pohon kayu putihnya seperti ini ya ini meskipun di tengah hutan kayu putih tapi disini ada jalannya yang sudah bagus jadi beton ini sehingga ada kendaraan lewat sini cuma ini posisi kendaraan dia tidak bisa nembus ke arah depan sana ya karena sana laut saja mereka berbalik mutar ya kalau mau ke kota terdekat itu ya dia harus naik kapal ya keperau tapi kalau naik garap mereka nggak pakai kendaraan tapi harus memutar jauh ya kayaknya jalannya seperti ini jalan beton ya kan ini di tengah-tengah bener-bener jauh dari perkampungannya saya anak berlari ria ini tawa dan damai dan saya posisi dan istirahat dulu ya teman-teman ini jalannya seperti masih benar-benar kami ya ini hutang kesang kita tetap riang pagi hari burung berkijau itu badak pada pekerja kita pekerja setiap sudut penuh cerita ini perkampungan yang khusus ditanemi ini pohon kayu putih ya dan ini sangat luas sangat luas ini teman-teman kondisi D ini masuk daerah Kutawaru aku senyum bersama jalani hari teman-teman sangat luas desa indah berapa ratus hektare tempat ku pulang meski hutan gesang kita tetap riang ini seperti ini Assalamualaikum kita ini kita akan makan di hutan pun tunggu ngetuk hmmm itu pun 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 cuma cukup di hutan minyak oh tapi ini semua kering atau ini dari sini saya tidak selalu oh ini pun menyerang tidak ini semua ke saring di rebus ini berarti ada warga saking itu ada kebun-kebun itu kan warga yang panen tapi ini tidak ada desa, ada karang taruna, ada terus ini minyaknya yang dikirim untuk minyaknya apa berikan, ada konten itu mbak penjualannya bebas, cuma ini fasilitasnya minyaknya minyaknya nggak? cuma fasilitasnya ini saking oljen, oh berarti oljen mana nggak? caranya membantu warga ini nggak? tungkunya gede banget ini nggak? ini ada daunnya yang dikirim ditutup ini nggak? terus ini air direbus berarti ada daun yang dikirim? ini tuh pokoknya tengahnya nggak? mungkin nggak? 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 Bipaneku? nggak? ini tuh desaku desaku hmmm ini penuh jembat dan kasih setiap hari penuh senyum penampungannya disini pun kesuling dan boxing pun di sini disini juga nggak? hmmm hmmm oh ini setiap hari bergantian apa pak? yang, yang menangani ini pun berdua iya nah ini modelnya anu harian apa-apa ini nah kurung kan? setantang sampai pintan pak kita tetap ini termasuk hasilnya minyak kali ongkos ongkosnya murah serongkos sedantang sekitar kurang lebih berolah sekintang ongkosnya serong puluh berolah sekintang ibu apa? serongkos sehari 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 12 jam 12 jam sehari 120 ribu tapi kita beri produksi pak iya janya harian lagi pak hahaha kita 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 ingin sawah kita nih nih ini sebanyak daun Niki sip angsal berapa kali rebusan ini kita rasa bahagia tak terganti kalau gini asal yang rumput nampoknya ya ikut cobu buruk kita berapa kali rebus padahal banyak banget ya ini mulai setar sampai campin tanpa sampai campin tanpa ini proses pembuatan kayu putih penyulingan ketungku yang sangat besar ini ikas daun-daun kayu putih yang sudah direbus ya sudah disuling dan ini menjadi bahan pakar kembali ya untuk tungkunya ya jadi disini memang prosesnya itu sangat unik ya jadi mereka enggak membutuhkan bahan bakar kayu bakar tapi bekas-bekasnya yang ini yang sudah disuling dan dikeringkan lagi untuk dan baku pembakarannya lagi jadi tidak ada yang terbuang ini dari limbah kayu putihnya ini di desa ini ada beberapa penyulingan kayu putih ya dan ini difasilitasi oleh PT Olcim ya tungku-tungkunya ini seperti ini limbahnya bekas yang sudah disuling untuk penyulingan kayu putihnya ini dikeringkan